baik lagi kau celana pendek official yang pastinya masih pakai celana pendek sekarang pakai Snell Swallow nah hari ini mau mau apa namanya ngasih review review shockbreaker ya SS Pro ZR ada yang bilang Pro ZR ada yang bilang Pro Z nih nggak tahu nih yang mana kalau di kardusnya sih ini Pro ZR tapi kalau dari model ini prosesnya katanya kalau yang Pro ZR itu ininya warna hitam dalam semua ya apa namanya ini bersih dalamnya nah ini ori ya katanya ori itu ada ininya nih nomor ininya tuh nomor apa nomor seri di kulirnya di pernya nah ini shockbreaker ini udah aku pakai selama satu tahun satu tahun ini seperti apa sih perubahannya apakah masih enak ataukah masih nyaman ataukah rekomendasi nih buat kalian yang ingin tempur pakai shockbreaker ini contohnya ojol yang ojol itu aku nih motonya dipakai tiap hari lah buat harian lah bekerja nah selama satu tahun aku pakai ini rasanya itu ya ada perubahan sih yang pasti ya lebih kalau waktu pertama beli itu rasanya itu ya masih agak keras ntar ya ada mobil nah yang tadi lanjut lagi ya ini pertama kali beli shockbreaker ini tahun kemarin harganya 300 ya sama ongkir lah ya Nah yang aku rasain itu ya shockbreaker ini emang enggak terlalu empuk sih Hai kenapa karena karakteristik shock ini adalah shock racing ya kan biasalah kalau shock variasi itu ya emang agak-agak keras biar biar apa namanya biar ribonnya itu lebih enak lah kalau buat kenceng sama menang ditampilan ya kan kalau shock racing tuh nah bagaimana satu tahun nah selama satu tahun ini ya sekarang malah lebih empuk lah lebih agak lebih empuk karena emang ininya kalian minyaknya udah agak berkurang kali ya apa gimana gitu pokoknya rasanya enggak sekeras dulu tapi kalau dari bantingan suspensinya apa cara ribonnya itu lebih melambat enggak kayak dulu kau lukan langsung kayak gini nih contohnya langsung gitu cepet kan kalau ini agak-agak udah lama kan nah gitu lebih empuk lah lebih lebih nyaman malah ya sekarang tuh kalau aku rasain kalau shockbreaker ini soalnya ya dulu keras kalau buat sendiri keras kerasnya ya enggak terlalu parah lah ya masih masih normal lah enggak kayak shockbreaker Honda menurut aku kalau kayak vario tuh keras banget padahal udah berduanya masih keras tuh nah kalau ini lebih enak lebih empuk ya hitungannya empuk lah ya kalau dibanding shock shock yang lain kalau dibanding shock orinya ya lebih enak ori tapi ya begitu deh kita mau nyari tampilan jadinya beli shock ini nah sekarang kesimpulannya ya shock ini lebih enak sekarang karena mungkin udah beradaptasi juga ya sama motornya jadi lebih enak lebih empuk dan ini belum ada bocor baru sama sekali ya bocorannya belum ada nih belum ada bocor-bocor bahwa nah itu dia jadi shock ini recommended lah buat kalian yang mau nyari shock tempur mau cari shock apa namanya shock keren tapi nyaman yang lain buat harian nah ini enak nih Sobretari SS processor ini termasuk enak lah tapi ya kalau mau tempur bener-bener yang ditempat keras itu kan tempat ofro tempat ini ya mungkin ya bisa beli shock yang lebih mahal lagi atau yang lebih bermerek lagi ya ke rcb gitu ya ohlin sekalian kan nah jadi itulah jadi ya buat terakhir nih ini shock enaklah walaupun udah satu tahun belum ada kebocoran bahannya masih bagus ya pintar-pintar sepertinya risok lah ini ori ini dapetnya mungkin kalau nggak ori udah bocor kali ya soalnya itu kan dipakai harian tiap hari ini kan terus juga bawa penumpang nah oh iya buat penumpang nih kau bawa penumpang itu rasanya lebih enak lagi lebih mantul lagi lebih nyoy-nyoy lagi ya nggak tahu itu karena efek udah dipakai setahun jadi udah agak empuk kau pakai sendiri aja udah nyaman gimana pakai berdua ya kan kalau dipakai berdua enak lain pentingannya juga masih nyaman lah masih stabil buat ngebut juga nggak ada goyang-goyang itulah kelebihan shocknya aku pakai ini SS Pro ZF ya nggak tahu lah ini kapan bocornya kapan meledaknya kan ya mudah-mudahan aja ini bisa dipakai lima tahun lah biar nggak ganti-ganti lagi ya kan nah ya udah itu aja buat review shockbacker di SS Pro ZR pemakaian selama satu tahun jangan lupa di subscribe like dan di share videonya dan tunggu video selanjutnya di channel sana pendek salam jangan lupa di subscribe like dan di share video selanjutnya di channel ini 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 Terima kasih.